Intro Halo semua, selamat hari ini Kembali lagi di Biner's TV Kali ini, Biner's TV akan ajak kalian nginep Di salah satu villa di Sentul yang mewah dan bagus banget guys Juga punya fasilitas yang benar-benar lengkap Untuk harganya tetap affordable Dan lokasinya gak perlu jauh-jauh Cuma 30 menit aja loh dari Jakarta tanpa macet-macetan Penasaran? Tonton video ini sampai habis ya Nama villa yang akan kita kunjungi ini adalah Istana Savage Alamatnya di Jalan Pangandaran Gulf, Mediterania, No. 12, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat Untuk sampai ke sini, gampang banget guys Kalian tinggal ketik aja di Google Maps Istana Savage Lalu ikuti deh petunjuknya Dari tol Jagorangi, kita keluar tol Sentul Selatan 1 Lalu belok ke kiri untuk masuk ke Jalan MH Tamrin Dari sini tinggal terus aja Sampai bertemu Cluster Mediterania Gulf Hills, Sentul City Guys, sebelum lanjut Mohon dukungannya untuk channel ini Dengan klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Terima kasih banyak Nah, dari sini kita ambil ke kiri Untuk masuk ke Cluster Mediterania-nya Jadi villanya tuh ada di dalam komplek ini guys Udah deh, dari sini tinggal lurus aja sampai mentok Lalu belok ke kanan Akhirnya kita udah sampai nih di Istana Savage Vila ini menampung kapasitas maksimal 16 orang Kalau mau lebih, boleh Tapi ada biaya tambahan Anak di atas 2 tahun sudah terhitung ya Dari luar keliatannya kecil ya Dan minimalis Tapi dalamnya Beuh Udah deh, langsung aja yuk Kita mulai villa tournya Setelah masuk Nanti akan ada staff yang menyambut kita Untuk cek suhu Cekin peduli lindungi Dan kita akan diberikan welcome drink Ruangan pertama adalah living room Tapi area ini kemungkinan akan jarang digunakan Kalau kalian nginep di sini Karena area-area intinya semua ada di dalam Villa ini dua lantai ya Nah, nanti kita cek ke atas Di samping living room Ada toilet kecil Kayak buat tamu aja Masuk ke dalam lagi Kita akan dipertemukan dengan dapur yang keren banget guys Mewah banget Gak kaleng-kaleng Dapur ini tuh super lengkap banget Segala macem yang kalian butuhkan Pokoknya ada di sini Kulkasnya tuh kulkas dua pintu guys Bisa ngeluarin es batu juga dari luar sini Pokoknya segala macem yang kalian bawa Bakalan muat sih di kulkas ini Lalu ada microwave dan oven Di sebelah sini ada coffee maker, rice cooker, dan juga talenan Dengan hiasan-hiasan yang bikin dapur ini jadi makin cantik ya Untuk kompornya, model kompor tanam Totalnya ada empat kompor Sekarang kita cek laci-lacinya Laci pertama adalah sendok, garpu, pisau dengan berbagai ukuran Lalu ada berbagai macam spatula dan kawan-kawannya juga lengkap banget guys Laci ketiga adalah piring-piring dan mangkok Juga disediakan napkin atau serbet Di dalam sini ada talenan dan perlengkapan lainnya Juga ada alat pemanggang roti dan electric kettle Nah disini ada dua keran guys Sebelah kiri adalah keran air minum dan sebelah kanannya adalah tempat untuk uji piring Di atas ini juga ada laci lagi Isinya adalah gelas-gelas Dari mulai cangkir, gelas kecil, gelas besar, dan juga ada gelas plastik Masih ada lagi guys Ini adalah piring-piring dan mangkok-mangkok untuk menyajikan lauk Nah ini adalah alat masaknya Panci, teplon, penggorengan, semua jenisnya pokoknya ada guys Sumpah, jadi pengen banget gak sih punya dapur sekece dan selengkap ini Di sebelah dapur adalah ruang makan Lumayan besar ya Memuat kapasitas 10 orang Sekarang kita keluar yuk Kita lihat area semi-outdoor-nya Seperti yang aku bilang tadi Villa ini punya fasilitas yang bener-bener lengkap Kalian gak akan ngerasa bosen deh disini Ada table shocker, bisa untuk dewasa dan anak-anak ya permainan ini Udah gitu seru banget guys Ada meja pingpong juga Kalau kalian mau main, untuk pingpong dan bolanya Kalian bisa minta ke staffnya ya Juga kalian bisa pasang musik dan karaoke disini Cuma mereka gak menyediakan mic nih guys Kalau kalian mau karaoke, jangan lupa untuk dibawa sendiri ya Di depan TV ada 2 buah beanbag Juga ada papan panah Tapi mereka gak menyediakan panahnya juga nih Kalian bisa bawa sendiri ya Di sebelah sini ada kolam ikan Lalu juga ada meja dan kursi panjang Untuk santai dan ngobrol-ngobrol Dan ini dia swimming poolnya Poolnya tuh luas banget guys 7x12 meter Untuk kedalamannya itu mulai dari 1 meter sampai 3 meter Jadi untuk yang bawa anak-anak Pastikan untuk selalu diawasi ya Di ujung pool ini ada papan loncat Khusus dewasa ya Karena di sebelah sini kedalamannya adalah 3 meter Juga ada jacuzzi Tapi ini gak air hangat guys Nah buat Balita Better berenang disini aja Lebih aman Pemandangan di depan villa ini adalah lapangan golf Mereka juga menyediakan meja mahasiswa Tapi untuk terapisnya gak ada guys Bisa kalian cari sendiri yang deket-deket area sentul sini Nah ini adalah tempat villa setelah berenang Jadi kalau abis berenang langsung kesini ya guys Dilarang basa-basahan ke dalam villa Disini disediakan 6 buah handuk, sabun, dan shampoo Untuk desain villanya adalah tropis modern gitu ya guys Yang patut diacungi jempol dari villa ini adalah Mereka menyediakan banyak fasilitas bermain untuk anak-anak Biasanya anak-anak kan gampang bosan ya Kalau ke villa Jadi menurut aku ini tuh penting banget sih Dan gak cuma itu guys Di istana Savage ini juga ada playground Sumpah kayak wow Jarang banget ada villa yang menyediain playground di ruangan sendiri kayak gini Ada AC juga ya di dalam sini Jadi gak akan kegerahan Mainannya tuh lengkap banget guys Ada buat cewek, ada buat cowok Dan juga bukan mainan sembarangan Disini mainannya bagus semua No kwe-kwe Bener-bener anak-anak tuh semua betah banget disini Gak ada rewel Dan pintunya tuh ditutup rapet Jadi walaupun di depannya langsung pul Tetap aman untuk Balita main di dalam sini Villa ini menjediakan 4 kamar tidur Dan 5 kamar pandi 1 kamar utama di bawah Dan 3 kamar di atas Kita ke kamar utama dulu ya Ada di lantai bawah Wow Ini berapa ya luasnya Gak tau Pokoknya sekeluarga besar cukup sih di kamar ini Tinggal tambah ekstra bed aja Kasurnya king size Dengan spray katun yang nyaman Nah kamar utama ini Direct ke swimming pool ya guys Dibatasi oleh pintu kaca Jadi pemandangannya langsung ke pool Ini kayak semacam wardrobe gitu ya Untuk naro barang-barang bawahan kalian Ada meja kerja Juga ada sofa Untuk menonton TV Villa ini Menjediakan total 10 buah ekstra bed Yang disediakan di setiap kamar Tapi bisa kok Kalian pindahkan sesuai kebutuhan Dan kamar mandinya dong Sebesar ini guys Dan mewah banget ya Juga bersih banget Semuanya di villa ini Bener-bener top sih Kebersihannya Di setiap kamar mandi Sudah disediakan sabun Shampoo Water heater Dan 2 buah handuk Untuk perlengkapan lainnya Seperti sikat gigi Odol Dan lain-lain Jangan lupa ya Untuk dibawa sendiri 3 dari 5 kamar mandi Di istana Savage ini Ada bathtubnya ya guys Yang gak ada tuh Cuma toilet kecil di bawah Dan kamar mandi bilas Oke Sekarang kita ke lantai atas Di lantai atas Terdapat 3 buah kamar Dan juga rooftop Yang luas banget Ini adalah kamar kedua Satu buah kasur king size Di depannya ada lemari Dan laci-laci Untuk barang bawaan Menurut kalian Kamar ini gak seluas kamar utama ya Kita lihat dulu ke depan sini Wow Ternyata ada halamannya guys Cakup banget ya Disediakan tempat duduk Dan meja Untuk sampai sore-sore Ini pas banget Di depan kamar kedua Ada kamar mandi Nah kamar mandi ini tuh Sharing Untuk kamar kedua Dan ketiga Di pojok Atapnya terbuka gitu guys Jadi cahaya masa harinya Masuk ke kamar mandi ini Di depan kamar mandi Ada wastafel Dan juga pajangan-pajangan Sekarang kita ke kamar ketiga Kamar ini gak sebesar kamar pertama Dan kamar kedua Tapi tetep nyaman banget Sama dengan yang lain Kasurnya berukuran king size Juga disediakan lemari besar Sekarang kita ke kamar yang terakhir Satu kasur king size Ada kursi Dan meja kecil Di samping kiri Juga lemari besar Di sebelah kanan Ini kamar mandi Di kamar empat Luas ya Ada meja rias Yang besar banget Di dalam sini Di sini juga sama Atapnya Langsung bisa ngeliat awan Kalau kayak gini sih Kayaknya gak ada yang berani mandi Atau berundang malem-malem ya Dari kamar sini Ada pintu Yang bisa langsung Menuju ke rooftop Nah Empat kamar Udah selesai Tapi Ada satu ruangan lagi nih guys Kira-kira apa ya Jadi Di lantai atas Juga ada living room Dilengkapi Dengan tv Dan home theater Nah Di sini juga bisa dipakai Untuk tidur nih guys Kalau kapasitasnya Gak muat di kamar Sekarang kita lihat keluar yuk Ini adalah rooftopnya Di atas ini Ada bangku-bangku Selonjoran Untuk santai Dan menikmati udara sentul Yang menurut aku Gak panas Tapi gak dingin juga Jadi adem Sepoy-sepoi gitu loh Hawanya Dan di atas Juga ada Mini golf Aduh Bener-bener deh Villa ini tuh seru banget Segala macem tuh Ada disini Kalau kalian mau main Kalian bisa temukan Sticknya Di pojok living room Lantai atas Dari atas ini Juga ada akses Yang bisa langsung Turun ke bawah Mångu Mungu 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 selamat menikmati 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 aja, namanya Airbnb untuk pembayarannya Airbnb ini hanya terima dua jenis pertama, lewat kartu kredit dan kedua, via Paypal kartu kredit yang bisa digunakan adalah Visa, Mastercard MX, Discover dan GCB dan untuk harganya beda-beda ya tiap hari karena based on USD rate aku kasih kisarannya aja ya harga ini sudah termasuk biaya layanan yang dikenakan Airbnb sekian dulu ya review dari kami semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat teman-teman detail lengkap dari Vila ini kalian bisa cek di deskripsi, juga jika kalian ada pertanyaan saran atau kritik, boleh banget silahkan tulis di kolom komen happy staycation guys sampai berjumpa lagi di Pinterest TV selanjutnya